Seorang pengemudi taksi online diancam, dianiaya dan diintimidasi oleh seorang pria berpistol. Pelaku terekam menggunakan mobil yang diduga berplat nomor khusus polisi. Aksi penganiayaan dan penodongan senjata api tersebut sempat direkam penumpang taksi online yang berada di kursi belakang. Peristiwa ini terjadi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis malam. Diduga pelaku tidak terima mobilnya didahului korban saat keluar tol menuju tomang. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya Informasi lebih lengkap kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Leo Taufik di Polda Metro Jaya. Leo selamat siang. Ini kan pelaku dari video yang tersebar dan viral diduga menggunakan mobil dan plat nomornya polisi. Apakah sudah teridentifikasi plat nomor tersebut asli atau tidak? Ya, Paskalis dan Saudara, Polda Metro Jaya telah menyelidiki mengenai status ataupun keaslian plat dinas polisi, pelaku, pengancaman, dan juga penodongan pistol pada Kamis malam. Kombes Mahut Kami, Dirlantas, Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan bahwa plat nomor tersebut merupakan nomor plat dinas palsu. Hal ini dikatakan setelah mengecek langsung mengenai keabsahan ataupun keaslian plat nomor dinas di Polda Metro Jaya. Sebelumnya memang Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengatakan bahwa dan meminta bahwa Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Kita ketahui bahwa Komisi 3 merupakan mitra dari kepolisihan. Dan Sehroni juga meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, untuk menindak langsung dan juga mencari atau menyelidiki apakah plat nomor tersebut merupakan nomor plat dinas dari Polda Metro Jaya ataukah nomor palsu. Dan ini sudah dijawab langsung oleh Dirlantas, Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman bahwa nomor tersebut merupakan nomor palsu. Paskalis. Leo, penyelidikan sudah dilakukan saat ini masih terus dilakukan, tapi apakah pelaku penganiayaan sopir taksi online malam tadi sudah tertangkap? Ya, hingga kini pelaku pengancaman maupun penodongan pistol kepada sopir ataupun driver taksi online ini belum tertangkap. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto meminta jajarannya untuk menangkap sekaligus menindak langsung pelaku yang melakukan aksinya pada Kamis malam ini. Kapolda meminta pelaku ditindak tegas meskipun nantinya diketahui atau tidaknya pelaku merupakan polisi ataupun sipil. Paskalis. Satu pertanyaan, Leo. Ini kan pelatnya palsu yang kemarin terekam di video tersebut. Apakah polisi sudah menginformasikan nanti bagaimana mencari ataupun mengusut pelaku yang kemarin melakukan penganiayaan tersebut dari jalur mana polisi akan melakukannya? Ya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto telah meminta jajarannya termasuk melalui Polres Metro Jakarta Barat untuk mengusut tuntas pelaku yang menganiaya sekaligus mengancam ataupun menodong supir atau driver taksi online pada Kamis malam ini. Nantinya kami pun masih menunggu konfirmasi atau update langsung dari Polres Metro Jaya, Paskalis. Baik, terima kasih. Leo Taufik melaporkan langsung dari Polres Metro Jaya, Jakarta.